Sebelum kamu mulai jualan online dan menulis copywriting, sebenarnya ada satu hal yang wajib kamu tahu, namanya adalah Temperature Market. Namun, sebenarnya apa sih Temperature Market itu? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandreas, dari Social Media Market.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini adalah kita ingin belajar sama-sama tentang sebenarnya apa sih Temperature Market. Nah, kalau membahas topik ini, teman-teman, menurut saya itu paling mudanya itu Temperature Market itu seperti kamu mencari sebuah pasangan hidup. Yang mana, kalau misalkan kamu mendatangi wanita atau cowok, kan nggak mungkin tiba-tiba kamu mengajak mereka married, gitu kan. Ya, belum kenal, belum ada proses PDKT, dan lain-lain. Itu aja nggak mungkin, gitu. Kita langsung mengajak mereka pacaran. Nah, itu sama halnya dengan yang namanya Temperature Market atau saat kita itu ingin mulai jualan online, ya. Jadi, ini langsung saya masuk layar saya aja, teman-teman, agar teman-teman lebih kebaik. Jadi, Temperature Market itu sebenarnya apa sih dan gimana cara mengoptimalkannya? Nah, singkatnya, Temperature Market itu adalah istilah yang digunakan agar memudahkan kamu memetakan market yang akan kamu bidik. Jadi, sama halnya seperti tadi analogi, ya. Yang seperti kayak kita mencari pasangan hidup. Yang mana kita kan nggak mungkin, kan, langsung datang, ya, ke orang. Atau kita ingin jualan, deh. Kan kita nggak mungkin, misalkan, kita itu datang ke orang yang nggak kenal, terus kita langsung menawarkan mereka penawaran yang kita miliki, gitu kan. Tentu rasio diterimanya akan sangat-sangat kecil, ya. Dan Temperature Market ini terbagi menjadi tiga, teman-teman. Ada yang namanya cold, ya, dingin. Ada yang namanya warm, ya, warm itu agak, ini ya, apa, mendidih, gitu ya, atau hampir panas, gitu ya. Lalu ada yang ketiga yang namanya hot, ya. Jadi, apa sih maksudnya cold, warm, hot, ini? Jadi, kita bahas dulu yang pertama, cold, teman-teman. Jadi, cold market itu adalah orang-orang yang tidak kenal dan belum pernah mendengar tentang brand kamu. Jadi, ini adalah orang-orang di luar sana yang mungkin belum follow media sosial kamu atau mungkin sama sekali nggak mengenal tentang brand kamu. Jadi, cuma teman-teman bayangkan, kalau misalkan saya langsung datang, kamu nggak kenal saya, gitu kan. Terus, saya langsung datang, terus, tiba-tiba saya ingin jualan online nih. Saya ingin tiba-tiba jualin kamu. Otomatis, akan ada banyak pikiran di benak kamu. Ya, satu contohnya seperti, kamu mau apa, gitu kan. Jangan-jangan kamu mau nipu. Jangan-jangan produk kamu ini abal-abal, dan lain-lain. Nah, terus, strategi apa sih yang kita bisa lakukan untuk target pasar cold market ini? Jadi, karena mereka belum pernah kenal dengan brand kamu, otomatis mereka juga, ya, kita nggak bisa langsung jualan dengan mereka, kan. Dan mereka juga nggak ada trust atau kepercayaan dengan kita. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah, kamu bisa menggunakan strategi yang namanya cover selling atau storytelling, yang kamu bisa tonton di video-video yang lain. Jadi, kita juga sempat buat video tentang cover selling, kamu bisa cek videonya, mungkin akan kita sertakan di link di sini, atau di bawah sini, ya. Jadi, itu cara kita untuk mengatasi cold market. Lalu yang kedua, Nah, ini contoh cover selling-nya ya untuk cold market. Contohnya seperti ini. Wah, akhirnya aku tahu gimana caranya lulus copywriting yang baik-baik dan benar. Contohnya seperti itu. Nah, alhasil itu kan akan menimbulkan penasaran bagi orang lain, kan. Oh, maksudnya gimana nih? Gimana caranya lulus copywriting-nya? Setelah mereka pernah penasaran, dan mereka baru melihat tentang brand kamu. Oh, ini brand ini mengajarkan tentang copywriting. Jadi, mereka mulai ada awareness lah, ya. Jadi, tahapnya kan mereka awareness dulu, mereka tahu tentang brand kita, baru mereka memutuskan mereka akan mempercayai atau nggak, ya. Lalu yang selanjutnya adalah warm market, teman-teman. Di mana warm market adalah orang-orang yang sudah tahu tentang brand kamu, tapi belum memutuskan untuk menggunakan produk atau jasa kamu. Jadi, ini adalah satu level selanjutnya, gitu kan. Di mana kalau, yang mana kalau misalkan yang tadi belum kenal, yang sekarang sudah kenal, tapi masalahnya adalah mereka itu belum menggunakan produk atau jasa kamu. Lalu, strategi apa sih yang bisa kita lakukan? Cobalah bertanya kepada mereka, ya. Jadi, warm market ini contohnya bisa seperti followers kamu, atau mungkin calon prospek, ya. Calon prospek yang di WA, mungkin, atau di database kamu, yang belum memutuskan untuk beli atau menggunakan produk atau jasa kamu. Nah, jadi, strateginya gimana, nih? Strateginya adalah, coba kamu tanya ke mereka, kira-kira kenapa sih mereka belum beli, atau mereka belum mengambil penawaran kamu. Nah, setelah kamu tanya, baru kamu berikan solusinya, nih. Biasanya, solusinya itu mungkin bisa berubah promo, diskon, bonus, atau gratis produk tertentu, dan pastikan kamu juga follow up rutin ke mereka, sehingga mereka melakukan pembelian. Nah, contoh copywriting untuk warm market, contohnya seperti ini. Spesial buat kamu yang sudah follow akun Instagram ini, atau khusus hari ini saja dapatkan diskon 50% untuk pembelian kelas copywriting. Jadi, ya, kamu bisa lihat, ya. Untuk cold market dan untuk warm market, itu tentu strateginya dan cara kita memperlakukannya itu berbeda-beda. Lalu, yang selanjutnya adalah hot market, nih. Jadi, hot market ini adalah market terakhir, ya. Ya, walaupun ada yang bilang juga market terakhir itu yang namanya boil. Ya, boil, ya. Jadi, hot market ini apa sih? Hot market itu adalah orang-orang yang sudah menggunakan produk atau jasa kamu. Contohnya seperti reseller, konsumen baru, dan pelanggan tetap. Jadi, itu adalah beberapa hot market, gitu kan. Nah, strategi untuk hot market itu gimana sih? Nah, hot market itu kan mereka sudah menggunakan produk atau jasa kita. Otomatis mereka itu juga sudah ada trust, nih, dengan kita. Mereka juga sudah percaya dengan brand kita. Lalu, ya, apa yang bisa kita lakukan, ya. Kamu bisa langsung jualan aja ke mereka. Ya, kamu bisa langsung hard selling ke mereka. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena mereka sudah percaya dengan kamu. Nah, biasanya itu jualan itu, biasanya yang kita lakukan untuk hot market itu menawarkan strategi up selling atau cross selling sih. Jadi, kalau misalkan nih, kamu jualan garpu misalkan. Atau mereka itu biasanya beli garpu saja, satu lusin misalkan. Nah, coba kamu tawari paket yang lebih besar, gitu kan. Contohnya paket reseller mungkin. Atau kamu juga jualan produk yang berbeda. Misalkan mereka butuh garpu, mereka beli garpu, otomatis kan mereka butuh produk lain. Seperti sendok, mungkin mangkok, piring. Nah, itulah adalah beberapa strategi ya up selling dan cross selling. Jadi, dengan, kamu lihat ya, teman-teman, ya. Dengan kita itu mengetahui temperatur market ini, tentu strategi copywriting kita atau jualan kita itu sangat-sangat berbeda. Nah, contohnya copywriting untuk hot market itu seperti ini. Ada yang baru nih di kelas copywriting.com. Khusus buat member kelas copywriting.com. Contohnya seperti itu. Ini copywriting untuk hot market. Yang mana kalau misalkan kita datang nih, teman-teman bayangkan, kita datang ke hot market nih. Ada yang baru nih di kelas copywriting.com. Otomatis mereka kan nggak tahu kan apa sih kelas copywriting.com. Terus, ya kenapa saya harus percaya dengan kelas copywriting.com. Ya, jadi teman-teman lihat ya. Beda temperatur market itu juga beda cara perlakuannya. Jadi, pastikan kamu tahu dulu temperatur market atau market target pasar yang kamu ingin didik itu seperti apa. Apakah cool, apakah uang, atau apakah hot. Dan itu aja teman-teman di video kali ini. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan kamu juga bisa berikan di kolom komentar ya pendapat kamu. Kira-kira konten-konten apa sih, konten-konten seperti apa yang kamu butuhkan untuk membantu kamu, memudahkan kamu melakukan pemasaran atau jualan di sosial media. Kamu juga bisa aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan konten-konten lainnya seputar cara kita jualan di sosial media. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.